Rudianto merupakan pelaku pembunuhan Azroi, warga RT-9 Desa Danau 4, Kejambatan Boroseboilir, terikus aparat kepolisian pada Jumat Dinihari di rumah korban Azroi. Tersangka Rudianto ternyata merupakan selingkuhan dari Marlina, yang merupakan istri korban sendiri, yaitu tersangka Marlina. Berdasarkan pengakuan Rudianto, dirinya bersama Marlina, istri korban, telah menjalin hubungan asmara sejak 6 bulan lalu, dan tinggal satu atap bersama korban. Bahkan keduanya kerap melakukan hubungan layaknya siomi istri saat korban tidak berada di rumah. Keduanya berniat untuk melakukan pernikahan setelah berhasil menyukirkan korban. Ironisnya, menurut pengakuan pelaku, aksi pembunuhan tersebut disutradari oleh istri Azroi. Bahkan tiga hari sebelum dibunuh, korban pernah diberikan racun babi yang berjenis serbuk. Racun tersebut sengaja dibeli Rudianto di pasar buarat empesi atas suruhan dari Marlina. Namun aksi tersebut tidak membuahkan hasil, dan Rudianto melancarkan aksi yang kedua kalinya, dengan membukul kepala korban hingga tiga kali, dan menginjak-ginjak, serta mencekik korban hingga tewas. 4 sore, jam 8 malam saya baru taruh di jalan, Pak. Jadi nunggu, Pak? Iya, nunggu, Pak. Sampai jam 8, Pak? Iya, saya nunggu dekat Amarudullah. Banyak yang lawan, Pak? Tidak aduh, Pak. Saya kan di dalam sali itu, tidak di jalan, Pak. Terus ngomongin apa? Iya, saya bilang, malah, agar saya selesaikan. Iya, lah, happy, Pak. Rasanya salah apa gimana? Rasanya salah, Pak. Rasanya salah, Pak. Kenapa bisa timbul niat macam itu? Kenapa pujurayuan saya, Tantu Ardo kan, tidak tetapis lagi. Jadi ada yang merasa misalnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku saat ini harus mendekam di jeruji besi, dan dijerat dengan pasal 338 dan 340, Junto 365 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Bedana Akrio, Jambi TV.